Al-Fatulku Ba'ab bin Malik bukan hanya memiliki dua baju saja Tapi beliau punya rumah, punya tanah juga dan lain-lain Pokoknya beliau punya bagian dari hasil rampasan di Khaybar juga Petak-petak tanah dan perkebunan di Khaybar Saya berkata wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah Ta'ala itu hanyalah menyelamatkan saya dengan sebab kejujuran Ini galil terhadap apa? Fadilatu as-shidq Keutamaan shidq Kejujuran Makanya beliau selamat dari neraka Beda dengan 83 orang itu ya Allah Ta'ala mengatakan mereka itu makhluk yang najis Yang ini diampuni Yang jujur ini Makanya di dalam hadis Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Alaikum bisidq Fa'ina sidqqa yahdi ilalbir Wa'ina albirra yahdi ilaljannah Kalian harus jujur Karena sesungguhnya kejujuran itu Membimbing kepada kebaikan Dan kebaikan itu membimbing kepada surga Kemudian apa? Wa'ina rajula layasduku hatta yukta ba'intallahi siddiqa Sesungguhnya ada orang yang berusaha untuk selalu jujur Sehingga dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur Wa'ina rajula wa'iyakum wa'al-kadhib Hindari oleh kalian kedustaan Fa'ina al-kadhiba yahdi ilalbujur Wa'ina albujura yahdi ilalnar Karena kedustaan itu Membimbing kepada Kejahatan Dan kejahatan itu membimbing kepada neraka Wa'ina rajula layasduku hatta yukta ba'intallahi kathaba Dan sesungguhnya ada orang yang berusaha untuk selalu dusta Sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta Ini menunjukkan keutamaan jujur Makanya Syaful Islam Ibn Taimi yahdi majmuh ulfacawa Menukil dari para ulama sebelumnya Mereka mengatakan Asyidku sayfullah fil ard Ma wudia ala syai'in illa kato'ah Kejujuran itu adalah pedang Allah di bumi Tidaklah dia diletakkan pada suatu perkara Kecuali pasti akan memutuskan perkara itu Akan patah Kalah dengan kejujuran Makanya disebutkan di dalam Tarikh Dimasqa Dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal Ketika beliau ditanya oleh Abu Zul'ah al-Razi Dan juga ditanya oleh Abu Hatim al-Razi Bagaimana cara anda selamat dari Dari pedang Muqtasim Dan selamat dari tongkat al-wasik Maka beliau mengatakan Yaitu dengan kejujuran Tidaklah kejujuran itu diletakkan pada suatu luka Kecuali dia pasti akan membuat luka itu sembuh Ini ungkapannya begitu Makanya datang di dalam hadith Abidhar radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w Mewasiatkan kepada Abu Zhar Yaitu apa? Yaitu Ucapkan yang benar walaupun dia itu pahit Seperti ini Walaupun ini pahit Beliau dihajir 50 hari Tetapi apa? Justru hasilnya bagus Bahkan kisah beliau diabadikan Sampai hari kiamat Sebagai kisah yang harum Dan sesungguhnya termasuk Taubat saya adalah Saya tidak akan berbicara Kecuali dengan jujur Selama saya masih hidup Ini disyariatkan untuk Abamudawamah alal khair Yaitu Istiqamah diatas kebajikan Sebagaimana Dalam hadith Aisyata radiyallahu anha Yang mana Rasulullah mengatakan Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah adalah Yang paling bisa rutin Walaupun sedikit Seperti ini Beliau berusaha untuk rutin jujur Sebagaimana ucapan Aisyah tentang Rasulullah Karena amal luhudi Amalan Rasulullah itu Selalu apa? Istiqamah Lurus Tidak meninggalkan kebaikan yang Sudah dikerjakan Ini kalimat panjang sekali Demi Allah Aku tidak melihat Ada seorang pun Dari kalangan muslimin Yang Allah beri karunia Ini memiliki dua makna Diberi karunia Ataukah diberi Balak bencana Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Diberi karunia Yang Allah Allah Ta'ala memberi karunia Kepadanya Di dalam masalah kejujuran Ucapan Sejak aku menyebutkan itu Kepada Rasulullah SAW Lebih bagus daripada Karunia Allah kepadaku Ya sampai apa? Sampai turun ayat Terkait dengan kejujuran beliau Ini karunia yang besar sekali Ini karunia yang besar sekali Bukan hanya lewat Mimpi Bukan hanya sekedar apa? Penjelasan Rasul Bahkan ini wahyu dari Allah Ta'ala Ini nikmat yang luar biasa besar Demi Allah aku tidak pernah Sengaja Membuat satu kedustaan Kadibah dan kitbah Satu kedustaan Sejak aku mengucapkan itu Kepada Rasulullah SAW Sampai hariku ini Tidak pernah aku sengaja Berdusta Setelah itu Dan sungguh Aku benar-benar berharap Allah menjagaku Di sisa-sisa hidupku Dijaga jangan sampai berdusta Allah Ta'ala menurunkan firmanya Sungguh Allah Ta'ala Allah telah menerima Tawbat Nabi Dan muhajirin dan ansur Yang mengikuti beliau Pada suasana yang susah Yaitu perang apa? Perang apa itu? Ya perang tabuk Berarti orang-orang yang ikut perang tabuk Bersama Rasulullah dengan ikhlas Mereka apa? Mereka telah dijamin ampunannya Ada pun yang munafikun Sampai kepada firmanya Sesungguhnya Allah itu penyayang kepada mereka Kepada Nabi muhajirin dan ansur Penyayang dan penuh belas kasihan Sekarang untuk Ka'abin Malik Dan dua temannya Dan terhadap tiga orang yang tertinggal Kullifu Maksudnya adalah tertinggal Dari Tawbat Yang lain semuanya sudah diterima Tawbatnya Sudah Allah ampuni dengan sebab amal soleh Berupa jihad Tiga orang ini tertinggal Tertinggal dari apa? Bukan dari perangnya Tetapi dari Tawbatnya Tertinggal dari apa? Diterimanya Tawbat Hatta idha qaqot alaihimul arbu bima rohubat Sampai apabila bumi itu Telah terasa sempit bagi mereka Padahal bumi itu luas Hatta balagwa Ittaqullaha wakunuma asyadikin Bertakwalah kalian kepada Allah Dan bersama Dan hendaknya kalian itu bersama Dengan orang-orang yang jujur Ada pun penjelasan Tentang yang tadi Ana sebutkan Itu akan disebutkan oleh Ka'abin Malik radiyahu anhu Masa Masa lamana fulifu Tertinggal dari apa? Penerimaan Tawbat Bukan tertinggal dari perangnya Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut